Selain Masjid Raya Al-Mashun di Medan, ternyata jejak sejarah Kesultanan Delhi di Ibu Kota Sumatera Utara ini tersisa lewat Masjid Raya Al-Osmani. Masjid yang berjuluk sebagai Masjid Kuning ini ternyata tercatat sebagai masjid tertua yang mulai dibangun pada tahun 1854 di masa kepemimpinan Sultan Osman Perkasa Alam, Sultan Ketujuh Kerajaan Melayu Delhi. Meski tergolong tua, namun masjid ini masih terlihat megah apalagi dilihat pada malam hari. Meski sudah berusia dua abad lebih, Masjid Raya Al-Osmani yang terletak di Jalan Kolonel Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara ini masih terlihat kokoh. Dengan warna dan bentuk khas Kesultanan Delhi, warga Medan mengenalnya dengan Masjid Kuning yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Osman Perkasa Alam sebagai Sultan Ketujuh dari Kerajaan Melayu Delhi pada tahun 1854. Saat pertama kali didirikan, bangunan ini menggunakan bahan kayu pilihan. Selain terlihat menara kembar di depannya, kubah masjid yang dibuat dari tembaga dan kuningan berbentuk segi delapan ini membuat kemegahan Masjid Kesultanan semakin terlihat dan menandakan kekentalan nuansa Islam pada masa Kerajaan Melayu Delhi. Yakni masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tapi juga tempat dakwah dan penyebaran informasi kerajaan. Bangunan masjid memiliki serambi dan ruang utama. Serambi berada di sisi timur, utara dan selatan di mana setiap bagian tengahnya terdapat penampil sebagai pintu masuk. Penampil dihiasi dua buah tiang besar bersegi delapan dengan hiasan kuncup bukan di bagian pundaknya, masing-masing berada di kiri dan kanan pintu. Masjid yang memiliki tiga pintu dari setiap serambi untuk memasuki ruangan utama, berdiri empat buah tiang atau soko guru yang berbentuk segi delapan. Selain tiang, juga terdapat mihrab dan mimbar kedua yang disebut dikba. Keberadaan masjid ini semakin lengkap dengan adanya beduk yang usianya sudah ratusan tahun dan masih terus digunakan sebelum azan berkumandang. Badan Kenaziran Masjid Al-Osmani, Ustadz Ahmad Faruni mengatakan, masjid tertua yang mulai dibangun pada tahun 1854 di masa kepemimpinan Sultan Osman Perkasa Alam, Sultan ketujuh Kerajaan Melayu Delhi semakin megah saat pada malam hari. Terlihat warna masjid kuning mengadopsi berbagai gaya arsitektur yang menggabungkan Timur Tengah Asia dan Eropa. Nah pencahayaan ini tentunya dapat tergambar dan tercermin sekali saat malam hari. Dan kita melihatkan alangkah pindahnya masjid kita ini, walaupun kita lihat masjid ini cukup lama, namun desainnya, arsitekturnya tidak kalah dengan masjid-masjid yang lahir zaman sekarang ini. Dan tentunya kita ketahui budget kita ini memiliki multi-arsitektur aslinya, Eropanya, Timur Tengahnya, Hindianya, dan dibalit keseluruhannya Melayu Delhi-nya. Selama menjalankan ibadah puasa, ada berbagai kegiatan seperti berpuka puasa bersama, sholat tarawih, hingga memasak bubur pedas yang merupakan tradisi setiap bulan puasa. Nantinya bubur pedas ini akan dibagikan kepada masyarakat secara gratis untuk santapan berbuka puasa. Dari Medan Sumatera Utara, Hendra Mulya melaporkan.